Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nur al-Wala dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Bersama saya, Syedah Udijah di sesi Baca Buku Nur al-Wala Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan membaca buku 40 hadis cinta untuk milenial Hadis ke-7 bagian yang pertama dengan tema cinta Allah dan cinta Nabi Langsung saja kita akan membacakan hadis ke-7 Nabi Cinta Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari nomor 2355 Dari Abu Musa al-Ash'ari berkata Rasulullah s.a.w. menyampaikan beberapa nama beliau kepada kami Beliau berkata Aku adalah Muhammad, Ahmad, Mukofi, Hashir, Nabi Al-Tawbah, dan Nabi Ar-Rahmah Nama-nama Nabi Muhammad s.a.w. dikenalkan kepada kita dalam tradisi Sebagai mana dalam madaih atau pujian-pujian yang dilantunkan di surau-surau Sesungguhnya ditransmisikan kepada kita antara lain agar kita teladani sebagai nama atau kata sifat Maka harapan yang hendak dicapai adalah terjadinya proses internalisasi atau penanaman sifat-sifat tersebut ke dalam diri kita Dan di antara nama-nama yang muncul dalam hadis sohi yang telah dibaca tadi adalah Nabi Ar-Rahmah Yakni seorang Nabi yang sepenuh dirinya adalah cinta, membawa cinta, dan menebarkan cinta Seperti dalam Quran Surah At-Taubah ayat 128 Demi Allah sungguh telah datang kepada kamu seorang Rasul Dari diri kamu sendiri, berat terasa olehnya apa yang membuat kamu menderita Sangat menginginkan kebaikan bagi kamu terhadap orang-orang mu'min, sangat penyayang, lagi pengasih Dari hadis yang disebutkan tadi, ada beberapa nama untuk Nabi Muhammad s.a.w. Salah satunya adalah Nabi Ar-Rahmah Dengan nama tersebut, sudah seharusnya kita meladani dan mencontoh dari nama beliau Untuk mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian dan kasih sayang Baik, sekian sesi baca buku kali ini Untuk hadis selanjutnya, insya Allah akan kami bahas di next video Saya Syedah Hudija, sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!